Al-Fatihah Bila mana datang Al-Waridatul Ilahiyah Datang kepada engkau Maka itu Al-Waridatul Ilahiyah meruntuhkan Akan kebiasaan-kebiasaan atas engkau Allah berfirman Sesungguhnya raja-raja itu bila masuk ke suatu negeri yang diserangnya Raja-raja itu bila masuk ke negeri ke kampung yang diserangnya Apsaduha maka merusaklah mereka akan kampung-kampung atau negeri-negeri itu Faramuhibin rahimakumullah Al-Fatihah Yang dimaksud dengan Al-Waridatul Ilahiyah Adalah Kekuatan cinta Atau kekuatan takut Kekuatan cinta kepada Allah Atau kekuatan takut kepada Allah Yang Allah ciptakan itu dalam hati seorang hambanya Kekuatan itu menggerakkan dia Untuk bangkit Kepada Tuhannya Tabarak wa ta'ala Maka keluarlah si hamba tadi dari sahwat dan kebiasaan buruknya Dan dia berangkat pergi kepada ma'rifat Tuhannya dan keridaan Tuhannya Nah para muhibbin rahimakumullah Kuatul mahabbah Kekuatan cinta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu apabila Allah adakan di dalam hati kita Nah maka kebiasaan-kebiasaan buruk kita Sahwat-sahwat kita menjadi hancur Maka dengan itu Orang tersebut bangkit Nah bangkit untuk Mengabulkan permintaan Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan ajakan Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya Kebiasaan kita Di tengah malam Adalah tidur Itu kebiasaan kita Tengah malam Hari dingin Hujan lagi Nah itu sudah tidur Nah ini kebiasaan kita Tetapi Tetapi apabila di dalam hati kita itu ada kuatul mahabbah Dalam hati kita ada kekuatan cinta kepada Allah Kekuatan cinta Kepada Allah itu Membangunkan kita dari tidur Kita bangkit Bangkit Bangun Bersuci Berwudu Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Karena di tengah malam itu Allah memanggil hamba-hambanya Hal min sa'ilin Adakah hamba-hambaku yang mau minta Aku beri Hal min mustaghfirin Adakah hamba-hambaku yang minta istighfar Aku ampuni baginya Itu panggilan Allah Setiap tengah malam Sampai subuh Nah orang-orang yang Hatinya itu Diciptakan Allah Kekuatan mahabbah kepada Allah Dia akan bangkit Dia tinggalkan tidurnya Dia tinggalkan selimutnya Dia tinggalkan kasurnya Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Nah para muhibbin rahimakumullah Dan ini berlaku kepada semua Yang berhubungan dengan kekuatan cinta itu Umpamanya Sepasang kekasih Sepasang kekasih Tengah malam Hari hujan Nah dihubungi oleh kekasihnya Datangi peng aku kasihinya Datangi aku Maka dua tiga par rumahnya di to'ah Tapi dengaran hati ini Ada kekuatan mahabbah Nah hatinya Kekuatan cinta Dengan kekasihnya itu Malam mestinya Kebiasaan gurih Kebiasaan Diselimut Tapi karena ini ada Panggilan kekasih tadi Bangun Ada-ada kendaraan Bejalan batis Hari hujan Tetap datang Kepada kekasih Yang memanggilnya Kenapa? Karena ada Kuwatul mahabbah Ada kekuatan mahabbah Di dalam hatinya itu Kekuatan mahabbah itulah Yang menghancurkan Yang merubuhkan Kebiasaan-kebiasaan Seseorang Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya